Halo guys, jumpa lagi di channel iSappoteri kali ini saya akan mengunboxing atau mereview solder tembak ini merknya winglock untuk wattnya 25W atau bisa 80W untuk seri soldernya WL2580 jadi disini ada triggernya tanpa dipencet ini adalah low 25W dan hacknya 80W jadi seperti biasa saya beli solder untuk nyolder dan untuk memotong parallelnya biasanya saya buat untuk melubangnya jadi saya pilih tembak ini karena dulu saya juga punya lumayan bagus untuk solder dan untuk memotong parallel ini solder yang saya pakai dan ini masih nyala hanya saja geraknya disini ini rusak dan ini sudah saya ganti stand list saya sudah ganti stand list dan ini masih nyala sebenarnya tapi ini gak bisa dipencangkan jadi saya beli lagi yang ini ini saya beli online harganya itu Rp24.000 ada yang Rp21.000 tergantung toko untuk online yang menjualnya jadi Rp25.000 cukup bagus kalau teman-teman beli offline mungkin Rp30.000 sampai Rp50.000 biasanya bergantung toko dan tempat teman-teman beli juga sebenarnya untuk memotong itu itu panas yang tinggi dan ini hanya 80W ini sudah cukup menurut saya daripada kita beli yang adjust yang bisa di adjust itu harganya Rp100.000 itu lebih mantap lagi untuk solder dan memotong memotong parallelnya lebih cepat saja kalau yang ini lebih bagusan daripada yang biasa karena ini bisa kita pilih kita bisa adjust juga tapi hanya Rp80.000 kalau bisa teman-teman beli yang Rp200.000 atau Rp100.000 tapi ada rupa ada harga kalau saya sendiri pilih yang murah saja Rp80.000 ini sudah cukup untuk saya selanjutnya kita akan tes solder ke ini ketima selanjutnya kita akan coba potong paralon yang 2 mili kalau 4 mili sudah gak bisa karena saya sudah mencobanya selanjutnya kita colokan dan di sini ada lampunya kita tunggu beberapa menit kita biarkan saja guys tanpa kita pegang beberapa menit kira-kira untuk panasnya oh ya ini guys sudah mulai keluar asapnya sekarang ini masih perawan guys masih baru dan masih keluar asap seperti ini ya 1 menit 2 menit untuk panas maksimal sekarang kita coba kesini guys ini sudah bisa ya guys sudah bisa untuk watch solder ya 1 menit lagi gak sampai 1 menit sih nah ini bedanya dengan yang 7.000an ya guys ada yang 7.000an itu lumayan lama seperti ini guys ini tanpa saya pencet ya guys kalau kita pencet itu lebih jauh lagi guys lumayanlah harga 25.000an kalau mau yang lebih kenceng lagi ya itu guys 100.000an guys oke sekarang saya mau ganti ini dengan mata pisau potong ya guys oke guys saya sudah siapkan paralon dengan ukuran ini 2 mili koma 3 selanjutnya yang ini 1 mili setengah lagi saya yang hitam yang ini yang kutip kita coba untuk potong yang ini dulu guys sambil kita tekan ya guys untuk motong tekan trigger nya agar jadi watt 80 watt agar lebih panas guys kita potong perlahan seperti ini guys jadi ini untuk membantu saya untuk memotong kadang ada bagian yang sulit untuk dipotong menggunakan grenza atau mini grinder jadi saya pakai paralon eh pakai solder guys nah hasilnya seperti ini ini yang tipis warna hitam selanjutnya yang ini yang ini 2 mili agak tebal kita potong jadi ini video ini kecepatannya saya yang asli ya guys kecepatannya tidak saya buat cepat yang terpotong ya guys lumayan lagi untuk membantu kerja kita membuat hobi kita membuat kerajinan miniatur ya guys terutama teman-teman yang menggunakan paralon seperti saya oke oke untuk pisaunya ini saya buat dari standis ya guys dan ini yang ukurannya sedang saya biasanya untuk memotong pakai yang lebih kecil lebih tipis lagi guys oke untuk solder ini lumayan lagi untuk potong dan solder jadi teman-teman mungkin yang budgetnya pas-pasan bisalah pakai pakai ini mungkin untuk kekurangannya mungkin sama ya guys dengan fiber ini nah yang fiber ini saya pakai 2 tahun ya guys dan ini yang asli sudah hancur seperti ini sudah hancur guys sudah remuk 2 tahun ya guys lalu saya ganti pakai stainless stainless yang berapa mili 12 mili ini pasti yang list 12 mili guys oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bye bye